Hai ayam kecap kering ini sangat enak kawan-kawan kekentalan dan campuran bahan yang pas buat dia betul-betul nikmat dan tidak kering kawan-kawan juga tidak terlalu basah kalian harus coba ini kawan-kawan enak sekali Halo kawan-kawan YouTube kembali lagi di channel nona meroke nah kawan-kawan video hari ini saya mau kasih tunjuk kalian rahasia ayam kecap kering ala Resto sebelum saya ke Holland tuh saya sempat belajar masakan Chinese food Resto jadi apapun masakannya saya kawan-kawan itu campuran antara mix Chinese Resto dan Indonesia semoga kalian suka semua video-video makanannya saya ya kawan-kawan video yang kali ini juga adalah request dari salah satu saya punya teman yang bilang bagaimana sih kok selalu bikin ayam kecap kering tapi tidak ribet kayak gampang gitu dan cepat jadi saya bilang ya tiap kali saya jelaskan sama dia bagaimana caranya tapi dia tidak tetap tidak mengerti jadi dia suruh bikin videonya nah disini video ini kawan-kawan saya bikin untuk jualan hari selasanya saya kemarin 30 porsi plus dengan bahan yang sama saya bikin sate mini sate gitu ya untuk orang makan kalau pas minum wine supaya saya tidak banyak kerjaan kawan-kawan jadi saya masaknya sekalian jadi saya tusuk-tusuk satenya dengan saat dan daging yang ada itu bumbunya saya kasih sama tapi kawan-kawan buat bahan satenya saya akan bikin videonya sendiri bagaimana saya olah bahan yang sama jadi bahan satai dalam video ini saya cuma kasih kalian khusus ayam kecap kering ala Resto sip nah supaya tidak lama-lama kawan-kawan Mari kita langsung lihat cara bikinnya Mari kita mulai kawan-kawan di sini saya punya 8 kg ayam paha ya kawan-kawan dan di sini saya akan potong jadi satu baru kita campur bumbunya bersama-sama potong sesuai selera kawan-kawan mau besar dan kecilnya saya potong besar karena supaya tidak lama-lama kerjanya ya dan juga pada saat bikin mini sate tidak lama tusuknya kawan-kawan jadi seperti ini setelah selesai sekarang kita lanjut campur bumbunya jadi disini ada garam bawang putih bubuk kawan-kawan kalau kalian tidak punya bawang putih bubuk bawang putih biasa juga boleh saya pakai soya saus merica dan kecap hitam juga tapioca dan gula Mari kita campur kawan-kawan pertama saya taruhkan garamnya lalu saya kasih bawang putih bawang putih saya taruh sedikit dulu dari yang saya butuhkan karena saya mau setelah saya campur baru saya tambahkan ya dan merica serta saya kasih gulanya kawan-kawannya seperti biasa kawan-kawan resep dalam description box akan saya tulis lalu tambahkan soya saus light jadi ini soya saus yang biasa saja kawan-kawan tidak hitam ya dan aduk sebentar saya aduk dulu sebentar supaya saya tahu apakah cukup merica dan bawangnya berhubung saya bikinnya delapan kilo kawan-kawannya kalau kita kasih taruh sekalian di atas jadi satu dia bakalan gumpal-gumpal melengket di daging sebagiannya saja juga tambah dark soya saus atau soya saus yang hitam kawan-kawan dan kita aduk juga sebentar supaya kita tahu kehitaman dari dagingnya kawan-kawan kalau kurang hitam kalian boleh tambah sesuai selera setelah itu aduk kembali sampai rata kita tambahkan tapioka sedikit kawan-kawan dan diaduk lagi kembali sampai rata setelah rata kawan-kawan ini akan saya diamkan sekitar satu jam masukkan di dalam kulkas tapi sebelum itu kawan-kawan saya akan tutup dengan plastik warping supaya kulkasnya saya tidak bau dan juga dagingnya lebih meresap dengan baik setelah satu jam kawan-kawan kira-kira seperti ini ya dan saya mau keluarkan sebagian untuk ditusuk jadi kira-kira 2 kg yang saya butuh untuk bikin 40 tusuk satai jadi saya keluarkan dan saya tusuk-tusuk satainya pada saat tusuk satai kawan-kawan begini kira-kira caranya saya tusuk-tusuk karena daging paha itu tidak seperti daging dada bisa kotak-kotak ya hati-hati kalau pada saat menusuk jadi kira-kira seperti ini ya saya tusuknya setelah itu saya tusuk dulu semua sesuai yang saya butuhkan dan setelah selesai akhirnya seperti ini saya simpan dalam plastik supaya bisa saya masukkan di dalam freezer dan akan kita bikin hari berikutnya kawan-kawan tapi kawan-kawan kali ini saya akan simpan di dalam kulkas saja karena kita akan lanjut bikin satai mini ini besok kawan-kawan nah setelah itu kawan-kawan sisa dari ayam yang sudah kita bumbu ini saya taruh di dalam tempat yang tertutup dan saya diamkan satu malam di dalam kulkas kawan-kawan dan akan kita masak besok kawan-kawan mari kita goreng ini minyak panas ya panas sekali jadi kalian lihat saya sudah goreng sekali tapi saya mau kasih ke kalian jadi ini yang tadi malam dagingnya ya saya sudah biarkan meresap semalam sekarang saya mau goreng jadi kalian bisa lihat untuk bikin ayam kecap kering kita cuma tinggal kasih begini panu-panu setiap kali kita menggoreng ayam ini kawan-kawan usahakan minyaknya panas sekali supaya jadi bagus tekstur dari ayam ini jadi di luarnya betul-betul kering dan di dalamnya basah dan harus sering diaduk-aduk kawan-kawan berhumbung ayam ini sudah ada bumbu dan gulanya ya jangan lupa kawan-kawan kekeringan dari ayam itu semua tergantung seleranya kalian ya disini saya bikin tidak terlalu kering karena orang Belanda tidak suka ayamnya kering kayak kita di Indonesia nah ini sudah kawan-kawan ya biar kita angkat sekitar begini ya setelah ayam semua terangkat kawan-kawan biarkan sebentar minyaknya panas kembali baru kita lanjut goreng yang lainnya dan saya goreng dulu semua ayam ini baru kita lanjut dengan kasih bumbu sekarang kita lanjut dengan kasih bumbu ini bawang putih kawan-kawan pertama-tama ya kita tumis sampai harum jadi ini kuali bekas goreng ayam tadi saya keluarkan minyaknya sebagian dan tinggalkan minyak untuk kita mau taruh bumbu setelah bawang putih harum kawan-kawan dan kecoklatan kita tambahkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong seperti ini ini gunanya sebagai dekorasi juga lombok besar disini saya pakai sweet paprika ya karena orang Belanda tidak makan pedis dan kita cuma tumis-tumis hanya sedikit layu kawan-kawan setelah itu kita angkat dengan tirisan supaya minyaknya tidak naik semua kita sisihkan kita lanjut masak ayamnya kawan-kawan setelah diangkat jangan lupa kasih mati api terlebih dahulu kawan-kawan baru kita lanjut kasih masuk bumbu-bumbu cair yang akan kita bikin campurannya disini saya pakai saus tiram saya kasih masuk secukupnya dilanjut dengan dark soya saus atau kecap hitam kawan-kawan ya saya pakai yang superior punya dan juga saya tambahkan light soya saus yang saya pakai disini King Kultman dan soya saus biasa ini kawan-kawan lanjut dengan gula secukupnya juga kawan-kawan ini saya kira-kira dulu nanti sebentar baru kita rasa juga garam sedikit kawan-kawan jadi seperti ini hasilnya kawan-kawan dan biar supaya gula dan bahan-bahan ini larut saya tambahkan air panas sedikit kalau di restoran jaman jualan dulu kawan-kawan biasa itu selalu ada kuah sup atau kuah ayam itu yang saya pakai dan tambah merica sedikit juga kawan-kawan jangan lupa kita tunggu sampai air mendidih dan gula larut baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi seperti begini kawan-kawan setelah itu kawan-kawan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur lalu kawan-kawan disini saya tambahkan kecap manis sedikit ini kecap manis Holland kawan-kawannya jadi dia tidak sekental kecap manis Indonesia jadi kalian perhatikan setelah itu kawan-kawan kalian aduk terus dan biarkan sampai air atau kadar air dari ayam ini habis hingga mengental jadi kalian lihat ini saya aduk terus dan kalian lihat itu airnya dibawah sampai habis seperti ini dan kalian lihat dia mengental setelah seperti ini kawan-kawan waktunya kalian coba dan rasa apakah gula garam dan kecapnya sudah cukup atau tidak baru kalau kurang kalian boleh tambah setelah itu kita kasih masuk hiasan tadi bawang dan lombok tadi yang sudah kita tumis terakhir tambahkan daun bawang yang kalian sudah potong-potong sesuai seleranya kalian setelah itu diaduk sampai tercampur jangan sampai terlalu layu kawan-kawannya supaya cantik dan matikan api dan kita sudah selesai masak kawan-kawan ini dia hasil dari kita punya masakan tadi kawan-kawannya jadi betul-betul mengkilat dan manisnya asinnya bisa kita sesuaikan selera yang jelas kawan-kawan ini enak sekali kalian harus coba ayam kecap kering ala resto nona merauke nah kawan-kawan itu dia saya punya ayam kecap kering ala resto jadi bikin tuh gampang sekali kawan-kawan supaya kita kalau umpamnya kita membuka rumah makan atau kita membuka resto supaya gampang kita bisa stok ayamnya yang setelah digoreng jadi tidak terlalu ribet sama seperti saya juga dulu waktu saya buka saya punya resto pink kalau saya mau jual sapi lada hitam atau ayam kecap kering dan sebagainya dia punya ayam saya sudah bumbui terus saya sudah goreng setengah dan saya bungkus porsi-porsi saya isi dalam freezer kalau ada orang mau pesan saya sudah tinggal kasih keluar langsung dimasak kawan-kawan buat yang request semoga puas dengan ini video buat yang lain saya rasa sampai disini video yang ini kawan-kawan terima kasih sudah nonton jika kalian suka ini video apa salahnya tekan tanda like kawan-kawan dan kita jumpa di video selanjutnya terima kasih semua bye bye